Halo semuanya kembali lagi di sering dicari channel pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya restore game di epic games jadi buat teman-teman kalau di steam itu kan ada fitur backup sama restore ya jadi sepertinya di epic ini tidak ada jadi kita harus manual ya oke sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe channel ini supaya terus berbagi informasi bermanfaat setiap harinya oke nah disini teman-teman pastikan sudah memiliki epic games launchernya ya disini oke nah di kasus ini saya akan merestore game saya GTA 5 ini oke jadi sini kan masih belum ada nah caranya adalah teman-teman sudah membackupnya sebelumnya disini saya sudah ada backupnya di GTA GTA V backup ini adalah backup-an ya jadi ini ada 90 GB untuk saat ini kita cek oke 90 GB caranya gampang sekali ya pertama teman-teman harus punya epic games launchernya punya gamenya gamenya terserah ya tapi disini saya menggunakan GTA 5 ini teman-teman bisa menggunakan game Fortnite teman-teman pokoknya semua game di epic lah ya oke terus kedua punya backupnya disini backup dta atau ke backup gamenya oke kemudian begini caranya teman-teman untuk membackup jadi biar nggak ngulang download 90 GB yaitu kalau internetnya cepet sih enak kalau lemot ya agak lama oke nah disini tinggal install teman-teman Hai nah ini di install Yes seperti ini download nah ini ya ditunggu beberapa MP gitulah ya jadi dia biar mengapa ya membuat foldernya disitu dan tunggu mungkin sampai 100 lah ya 100 atau 200an gitu nah sekarang apalagi sekarang 95 GB ini tambah kalau internetnya enggak internet banget ya agak lama kita tunggu sampai 200 nah ketika sudah seperti ini teman-teman tinggal di-pause saja di-pause ini jangan di-cancel di-pause oke di-pause nah ini kan pause nih Nah kita sekarang cek foldernya di C program file kemudian epic games GTA GTA nah ini kan sudah ada apa namanya udah ada foldernya ya Nah setelah di buat foldernya sama epic kita tinggal ke games yang kita sudah download tadi ini teman-teman bisa di-cut bisa di-copy ya bisa di-cut atau di-copy nah di-copy aja buat jaga-jaga kemudian file yang ada di GTA backup ini kan sebenarnya ini GTA V GTA backup saya kasih tambahan backup seginikan jadi di-dipilih semua habis itu di-copy nah kita kemudian masuk ke folder ini folder Epic games GTA V nah kita langsung bisa jadi sini nah setelah itu tunggu sampai prosesnya selesai karena ini 90 GB jadi agak lama ya tapi yang jelas tidak selama kalau kita download sendiri gitu temen-temen jadi untuk game yang lain juga kurang lebih seperti ini ya kita tunggu saja sampai selesai oke ketika sudah selesai seperti ini ini kan baru sudah ada di sini ya teman-teman tinggal ikan ke tadi tadi udah kita pause nih kita cancel aja nah kita masuk ke live dari eh tersebut diresume oke nah ini dia akan verifying ya setelah di resumenya jadi tadi bukan di-pause tapi di-cancel lah ya setelah downloadannya itu selesai nah ini kan ada verifying verifying ini maksudnya dia sepertinya kan yang harus di-download ini tapi ternyata file-nya disitu udah ada jadi game ini langsung kayak mengidentifikasi gitu jadi seperti itu ya kita ditunggu aja mungkin kalau ada file yang miss dia akan download dan ketika file-nya ini sudah lengkap dia akan sudah bisa digunakan Oke Mari kita tunggu teman-teman oke sudah 100% jadi ini sudah siap di launch temen-temen dia tidak ada file yang miss ya jadi ketika sudah launch ini berarti game teman-teman sudah terinstall dengan sempurna di komputer teman-teman oke seperti itu cara restore game di Epic sekali lagi cara ini bisa digunakan untuk game-game yang lain untuk backupnya jangan lupa di backup dulu habis itu di cara seperti yang tadi oke terima kasih sudah menonton jika masih bingung teman-teman bisa komen di bawah dan juga tolong bantu share subscribe aktifkan notifikasinya supaya teman-teman enggak ketinggalan kalau ada video baru Oke terima kasih sudah menonton video sering dicari kali ini sering dicari undur diri sampai jumpa di video selanjutnya sia terima kasih sudah menonton vidas